Saya punya tapungan, deposito, saya titipin ke bunda, saya takut kenapa-kenapa juga gitu, sedih banget sih. Kamu kan udah kerja lama banget sama aku gitu, harusnya kamu nggak bikin aku stres, tapi kadang ada hal-hal yang aku masih nggak ngerti, jadi kayak suka bikin bunda tuh stres gitu. Ya amin kalau bisa nanti bunda itu masih bisa dikasih umur panjang, itu amin, itu aku pingin banget kembangain bunda dengan misalkan percapaian aku gitu. Selamat menikmati! Aaaaaaah! Ketawa Gila ini? Ya! Gila ini agak. Ya Allah! Ini nggak ada, nggak ada, nggak ada. Nggak ada yang bilang aja. dia masih 2 tahun yeeey yang bersih 1 2 3 yeeey amin terima kasih terima kasih 4 2 1 yeeey 1 2 3 1 2 4 5 5 5 6 6 7 7 9 10 8 9 9 9 9 9 10 10 10 9 9 10 10 10 10 10 13 14 14 14 15 15 15 15 15 15 40 Tapi yang terjadi adalah hampir 3 jam. Jadi bunda itu paniknya luar biasa. Dia ngomong kenapa, kenapa. Dia pas keluar ya. Kamu kenapa sih sampai lama, kenapa ini. Ternyata dari rencana 15-20 menit. Paling lama juga 30 menit. Ternyata jadi 3 jam. Karena batunya lumayan berat untuk dihancurkan. Aku udah tau ini pasti panik mungkin. Eh bener, pas keluar kok lama banget sih. Aku yang ngomong-ngomong, kok dia orang udah keluar itu. Ya berikan janjiannya 30 menit. Mana gue tau aku bilang, gue udah gak tau. Enggak, orang gak ada apa-apain. Bunda cuma mau dilihat kamera doang. Enggak, enggak sakit. Aku juga takut, Kak. Enggak ada apa-apain, sayang. Ya, si malu banget itu. Itu yang arsi bunda kan, ini bundanya nih kan di kasurnya. Arsi disininya nih, arsi gini. Pas denger, pas denger bunda mau disuntik. Langsung tuh, langsung kayak. Gak, 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 gak. Gak, gak, gak. Ya udah, udah pas rada, ya udah. Nangis deh akhirnya. Gila, ya Allah. Ya Allah, gue matiin. Anakku kenapa? Anakku. Gak diangkat sama G. Parah banget, barusan diangkat lho. Hari itu, jadi nyamperin Sarah. Karena kan, pada saat itu, Pas aku di Jakarta, dia di Bali tuh, Dia tuh sering banget difotohin sama fotografer kan. Nanti pokoknya pas aku nyampe sana, Kita harus foto yang serius ya. Harus ada temanya, segala macem. Ada muanya, ada yang whatsappin, segala macem. Akhirnya, pas sampe di Bali, Kita lakuin itu semua gitu. Sampai akhirnya lupa. Waktu itu, Karena sanggih serunya, sanggih semangatnya, Lupa ngabarin Bunda. Kan kalo lagi motret tuh, Gak sempet liat HP ya. Jadi, yaudah. Gak diangkat, dan Bunda marah. Ya mungkin dia kan gak tau, Bakalan positif. Terus sekarang dia gejalanya apa? Udah dua hari ini nih, Pusing, demam, batuk. Gilep. Terus belum tau nih, Kenanya varian apa kan gak tau? Kan, jadi pas itu, Kan, saya ada di Jakarta nih. Jakarta mau balik ke Bali. Terus kayaknya sendiri deh baliknya. Pas PCR, pas balik ke baliknya sih, Pas tuh negatif. Terus lah kayak dua harian gitu, Ternyata sakit. Terus akhirnya ngecek lagi, Ternyata positif. Bilang ke Jill kan. Dia bilang, Kok bisa? Terus akhirnya, Ya bilang ke Bunda. Abis tuh, Gak lama, Berapa hari, Dibeliin ini sama Bunda. Apa? Jadi cairan harus dicampur sama air putih gitu. Jadi itu buat COVID. Teruntuk anakku tercinta, Titania Aurelinor Hermansyah. Kau mempunyai nama yang sungguh indah, Seindah hatimu. Pastinya engkau dilahirkan dengan penuh cinta, Dari seorang ibu yang sangat mencintaimu, Dan menyanjungmu. Ini pas pengajian. Yang pastinya, Sedih. Karena kan, Sudah setahun kan bareng, Semuanya bareng. Kita tuh dari sebelum pengajian di buahnya tuh kayak, Udah ya apa kayak, Udah nanti kita jangan terlalu nangis ya. Udah udah kayak gitu ngomongnya, Terus tiba-tiba kayak, Gak bisa. Dari awal langsung kayak, Langsung nangis ya. Namanya kan, Itu kan, Sekali sumur hidup. Komen sakral. Jadi, Pasti. Pasti haru. Haru disaat. Bener. Kalian itu, Berdua lagi kenapa gitu. Bunda mau tau. Kalian itu lagi deket, Atau cuma temen. Itu aja yang bener-bener. Oh ini yang awal ya. Di rumah cinere. Itu pas aku pertama di cinere ya, Lagi ngobrol. Itu kita lagi belum deket kan. Apa udah ya? Ya baru kayak ketemu-ketemu doang gitu kali ya. Ya seneng lah ditanyain gitu, Berarti kan bunda mengikuti gitu kan. Perjalanannya. Dan itu, Menurutku konten pertama, Aku sama bunda yang seru banget. Itu pembahasan. Suatu hal yang istilahnya, Luar biasa lah. Aku punya, Mertua kayak bunda. Coba guys. Ngasih depositonya. Ngasih surat bikin sedih aja. Orang kayak ada apa-apa aja. Orang sehat kok. Pedas deh. Mau operasi masuk rumah sakit. Sehari sebelum operasi, Saya buat surat buat bunda. Karena saya takut kenapa-kenapa juga. Saya tahu operasi itu biayanya gak sedikit. Jadi, Saya punya tabungan deposito. Saya titipin ke bunda. Saya takut kenapa-kenapa juga. Itu. Sedih banget sih. Saya ngasihnya gak ke bunda langsung. Saya titipin upit. Karena saya gak berani ngasih ke bunda langsung. Yaudah, Saya titip upit. Ntar kalau saya udah masuk rumah sakit, Baru kasih bunda. Dan, Saya pulang dari rumah sakit. Jadi ada berapa hari ya. Atau gimana, Pokoknya pas saya ulang tahun, Depositonya dibalikin lagi. Ya itu gak bisa Balis kebaikan bunda sih. Semuanya. Agribisnis. Agribisnis. Ini udah kita, Tadi akhirnya kita bayar. Agribisnis. Terus kuliahnya online. Jadi dia, Ujiannya juga online? Semuanya. Sampai nanti tinggal wisuda aja dateng. Iya, Jadi itu salah satu hadiah Yang gak pernah disangka-sangka Dikasih sama bunda. Aku dibiayain buat Lanjut kuliah lagi. Alhamdulillah. Sekarang udah Masuk semester 3. Gak bisa bales apa-apa sih. Soalnya belajar yang bener Dan dapet nilai yang bagus. Dapet nilai yang bagus Buat Biar bisa bikin bunda bangga. Aneh banget sih. Aku juga bingung gitu. Maksudnya kayak Susah dicari. Sekarang pegangnya HP dulu. Oh ini udah lama ya. Yang di prank. Yang di prank bukan sih. Yang ada asisten baru. Iya yang ada asisten baru Terus di prank. Shok sih. Kayak Kok bunda bisa ngomong kayak gitu? Kan Misalnya udah sering bareng Apa selamacem. Tapi pas bunda ngomong kayak gitu Lumayan kaget lah. Ternyata ada asisten baru. Gitu. Pasti dong. Itu pas Aku ulang tahun. Waktu aku ulang tahun itu Bunda Asanti dan keluarga Itu sedang ada di Dubai. Dan di Indonesia Waktu menunjukkan Jam Satu Wanda setengah dua Atau jam dua Aku lupa Malam-malam bunda telfon aku Riz Tolong Bantuin aku Kenapa bun? Ada masalah apa di Dubai? Asisten Sama keponakanku Sama keponakanku belum masalah Kenapa bermasalahnya? Pokoknya kamu cepetan bangun Bangun Akhirnya aku bangun lah Ternyata Setelah aku bangun Aku hubungin asistennya bunda Ternyata abis itu Bunda langsung video call ke aku Ternyata beliau Ngucapin Ulang tahun ke aku Mungkin itu sih yang Buntaku Di saat dia lagi seneng-seneng Di Dubai Masih inget ke aku gitu loh Masih punya pikiran Gimana Mengucapin aku Dengan gaya sendiri dan tim Itu tuh Apa Aku waktu Balik Nge-prank bunda lah Inian Itu Emang sih Banyak Kesan Setelahnya itu Pas udah ketahuan Langsung Bunda tau Pas pulang Dari Bali Baru tuh aku dapet HP Mas ini kok pernah Disiapin next sama aku Nah kan Aku udah bilang Madya Loh aku udah bilang Madya sih Kan tadi Just siapin aku pulang hari ini Pokoknya Itu momen waktu aku Aku ikutan nge-prank bunda Pertama kali Itu tuh baru masuk kerja Beberapa lama gitu Kalau gak salah Itu bunda marah sih Karena Nelfon aku gak aku angkat Giat juga Gak dibalaskan Terus abis itu kan Ternyata bikin prank gitu Itu marahnya bener-bener marah Marahnya kayak Hampir seharian full itu Aku gak nanya sama Sampai sekian Gak ngomong Cuman diem deh Cubit aku karena gemes kali ya Terus kan kaget Kita punya buffer Terus abis itu aku nangis Kita kan kita Kitanya di Jakarta Kayak lebih mudah Kalau buat Store pertama di Jakarta Terus tiba-tiba kita baru mau buka Teman-teman udah pada mau dasar Aku pencet Aku pencet Itu kayaknya Opening ya Opening lapu raksis Kayaknya Mesti inget banget sih itu Ya itu waktu itu opening Kalau gak salah pas hari Car free day itu Car free day pagi Kita emang udah prepare Dari pagi banget Itu mau opening Terus Kita juga lagi kaget banget Itu rame banget Ternyata orang car free day Pada dateng semua Ternyata animo orang Bagus banget Ya akhirnya ternyata Gue ngeliat juga Bunda berhasil dengan itu Kita berhasil dengan itu Dan Diterima masyarakat dengan baik Sampai orang-orang pengen Buka-buka franchise Di semua kota Ingat banget Lebih ke blessing sih Blessing buat gue sendiri Karena Ternyata Setelah banyaknya Hal yang dicoba di hidup gue Gue lebih cocok disitu Dan gue sangat berterima kasih Sama bunda terutama Ngasihin kesempatan Dan kepercayaan itu ke gue Jadi ya Gue berusaha semampu gue Waktu itu Sorry-sorry Kalau mengecewakan Ada hal-hal yang kurang Tapi So far itu bener-bener Sangat bermanfaat Di hidup gue sih Sampai saat ini Bunda matanya ini baik banget Gila gak vindika gak kamu Rempong banget sama hidup aku ya Jangan-jangan bunda hamil Jangan-jangan bunda hamil Jangan-jangan bunda hamil Itu kayaknya pas lagi makan Sama bunda Sama cece Sama ada mba vida juga Bunda lagi ada job Nyanyi Di salah satu stasiun TV Pokoknya Ingat Waktu ulang tahun aku kemarin Kemarin Akhir September Jadi Sore-sore lah Kalau gak salah Aku diminta Ke Resto sebelah Mau beli steak Salah mulu lah Pokoknya salah Yang ini aku fotoin gak bener Yang itu gak bener Pokoknya gak bener deh Udah Aku fotoin banyak macem Ternyata aku tiba-tiba dipanggil Kesini Ke lantai 4 Ya itu dikasih surprise Sama bunda Apa ya Setiap tahun pasti bermakna Berarti Ada ceritanya Gitu Kalau tahun ini di Jakarta Tahun lalu di Bali Di Tuh Kepes banget kan Iya Banyak sih Itu pas disuruh Ngerawat muka Ngerawat muka Emang itu Lagi banyak berawat sih Kayaknya sekarang juga deh Banyak banget sih bunda Perhatian yang dikasih Walaupun gue orangnya Diam-diam aja ya Cuma ya tau aja Yang gue gitu itu apa Terus ya dari hal kecil Dia kayak makan Atau apa Kan gue kan Kadang suka lupa nih Makan atau apa Walaupun Gak langsung ya Cuma ya gue tau Kalau beneran inget sama gue gitu Kan Sarah masuk kuliah di Jakarta Kan Sarah masuk kuliah di Jakarta Nah Sarah tuh biasanya pakai tas Itu yang tas ulatan Yang tas Sarah yang jual sendiri gitu Habis itu tiba-tiba Malem-malem Malemnya Bunda gak sih Sarah ini tas buat kuliah di Jakarta Jadi biar lebih enak pakai ini gitu Jadi kaget aja gitu Tiba-tiba dibeliin tas gitu Bunda Kayak gak nyangka aja sih Tau gak ini guys Ini yang selalu bikin gue berantem Tapi dia suka sebetulnya Kalau udah gue buka Ya Gue udah gue buka Nih Nih gue taruh Yang ini Dia mesti minta tuh Gue kalau di hotel Kita kan selalu pindah-pindah hotel Setiap kita pergi Di hotel manapun Yang aku selalu cari Di hotel Itu adalah ini Kalau sudah megang ini Aku gak pernah ngomong sama dia Itu dia nyamut Ini udah pasti Dia yang buka ini ya Baunya ini Udah ngomong panjang Ini kalau bikin masalah Jadi buat temen-temen Kalau ada Bunda Asanti Ya sahabat-sahabatnya Atau siapa Ya mbak Kamu lagi kumpul Mas Asanti Terus buka ini Baunya terus dia denger gitu Baunya Pasti ini Ada yang buka salak Itu ah Kenang-kenangan Asanti sama salak Jadi waktu kecil itu Memang Kalau aku minta kado itu Bunda itu gak pernah Bunda itu gak pernah bilang Gak bisa Tapi Tunggu ya Abis Bunda kerja Nanti Bunda beliin Bunda aku mau ini Gak pernah Bunda gak mau beliin Gak pernah ngomong gitu Jadi Bunda tuh Tunggu ya nak Tunggu Nanti Minggu depan Bunda beliin Itu sih Itu sedih banget gitu Jadi Bunda gak pernah mau bilang Gak Gak bisa Tapi tunggu ya nak Tunggu nanti Bunda beliin Balaiknya waktu itu Bunda masih umur Masih muda ya kan Tapi bisa memikirkan itu Bisa apa ya Memikirkan hatiku gitu Jadi kayak Gak bisa diungkirkan Dengan kata-kata lagi sih Oh rambut Waktu itu pas Di Dubai Abis sholat it atau apa ya Bunda rambutnya nyangkut di kancing bajunya Jadi disuruh membuka Gulung di kancing yang belakang itu Tengkuknya Saya buka Terus mau buru-buru Tinggal Kayaknya tinggal dua lembar gitu deh Karena bundanya udah Cepetan selesai Terus saya putusin gini Tuing gitu Gak taunya rambutnya Diambil segepok Yang di kancing baju Bundanya kaget gitu Maka aja sih Waktu itu mengerjakannya Sampai sekarang Kalau suruh bukain rambut Abis nyanyi Atau abis apa Saya gak pernah mau CC Jadi sekarang gitu Ini apa ya Buat dokumen Buat aku kuliah Ini bunda biayain Sampai aku lulus Gak pernah nyangka sih Orang tua juga Di rumah juga Bersyukur banget Terima kasih banget Sama bunda dan keluarga Biar bisa Tiga lagi kayak gini Pokoknya terima kasih sama bunda Oh itu Itu gara-gara ketimpa di tas Terus kita buru-buru Mau pergi Jadi ambilnya tasnya doang Jadi ini Boarding pasnya tuh Dibawa tas Pas mau masuk Semua gitu Udah ngantri Mau masuk Tiba-tiba boarding pasnya Mana Mana Kira gak ada Ternyata baru inget Di kursi Lari deh Pergi ambil Terus bunda udah ngomel Kamu dimana sih Lupa banget Gini Dua doang sih Untuk masih ada Kalau gak gak bisa masuk Tidak bisa membayangkan Serem bro Sampai tahun ini Aku sudah bekerja Sama beliau Kurang lebih Di tujuh tahun Waktu Anak pertama Aku ulang tahun Apa ya Kado yang terindahnya Adalah rumah Jadi bunda Ngebantu aku Membeli Rumah pertama aku Di Kerawang Melanjut di jejak beliau Menjadi Karena Beliau tuh sukses Saat ini Bukan dari Mereka orang kaya Orang ini Tapi mereka Menurut-menur Merajut bersama Mas Anang sama bunda Dan saling melengkapi Makanya Kenapa bilang Mas Anang sama bunda Ini-ini-ini Ya itu memang benar Oh iya Waktu pandemik itu Ada Inian Macem Perlombaan Siapa yang Ini dapet HP Ya selesai Aku dapet Banyaklah kesan-kesan Dari Pemberian HP Dari bunda itu Banyak manfaatnya Nah Inian Buat komunikasi lancar juga Apalagi itu Buat GPS Kadang-kadang SGPS ku Error Bunda udah Kamu Tapi dengan ini Alhamdulillah Hasilnya Lancar GPS Trouble nya Kadang-kadang disitu Ingat sih Ini momen paling sedih Pertama kali Aku kerja disini Jadi Waktu ke Bali Hari itu tuh Kita kan mau main jet ski Pagi-pagi banget Nah Terus abis itu Karena buru-buru Yang aku kira tuh Gak akan jadi main jet ski tuh Udah tuh Nah Karena posisinya Yang aku inget cuman payung Jadi Aku cuman bawa payung Nah Aku tuh cuman Ngandelin mbak-mbak Waktu itu Taunya Mbak-mbak tuh Gak ada yang siapin bajunya bunda Jadi Main jet ski Bunda tuh udah Marah banget Karena gak ada yang bawa baju ganti Abis itu bunda Dari situ gak nanya sama aku Seharian full Sampai besok Malem milik juga gak nanya Aku bingung kan Terus abis itu Apasih aku chat bunda kan Bunda tuh Marah sama aku banget Gara-gara baju Aku bilang gitu Terus bunda bilang Enggak Iya bunda Apa sih pengen Tengok aja Kamu mikirin bunda Apa enggak Kata bunda gitu Terus gue bilang Ya aku mikirin bun Cuman itu karena Mungkin aku masih loading Karena pagi banget Buru-buru Terus Alvinica juga sama Lupa juga tuh soal baju Jadi Dan itu pertama kali aku nangis Juga buat bunda disitu Itu pertama kali setelah Setelah aku bener-bener Kenal bunda ya Awal-awal gitu Oh Ya akhirnya aku kan disini jadi bisa Main alt musik ini Alt musik itu jadi bisa Awalnya aku bisa main gitar doang Sama nyanyi lah dikit-dikit Akhirnya aku bisa main piano Dan lainnya aku main jadi bisa Dan akhirnya ini deh Gue dipercaya untuk memegang hijau musik Walaupun sulit ya Memegang ini sendiri Jujur Tapi ini Kesenangan sih buat gue Soalnya Hobi gue bisa gue seluruhkan disini Ya jadi aku ditunjukin sama Instagram aku Nah ceritanya Pas aku baru pertama kali kerja Nah aku tuh kan gak ngerti Kalau misalkan ada Kayak SOP Disini Yang kita harus menjaga privacy Artis kita Nah aku itu iseng Iseng kayak Ya mbak aku pengen penasaran Pengen live Nah terus ternyata aku Bitergur sama Masih banyak banget Kurang Dan harus belajar banget Jadi setiap teguran apapun Yang bunda tegur ke aku Atau bapak Atau siapapun yang ada di sekitar aku Aku harus Menerimanya Dan menyarinya dengan baik Karena aku tahu Itu semua untuk membangun Oke Banyak sih ini kenangannya Ini kunci mobilku Jadi dulu Aku kerja 7 tahun yang lalu Gak punya apa-apa disini Datang pertama tuh aku masih Dulu belum ada Ojek online ya Aku masih pake ojek Ojek kampung lah Dari Mampang Aku ke Cinere Kehujanan Waktu itu karyawan belum banyak Cuma 4 orang lah 4-5 orang lah karyawan Kehujanan Terus aku pinjem ke bunda Kamu naik apa? Naik Ojek bun gitu Jauh ya dari Mampangnya lumayan Itu basah banget Keringin dulu Pinjem hair dryer-nya Kaloli Ngeringin baju Sampai kering di badan Sampai akhirnya Aku bisa beli motor Dari situ bunda mulai Mulai berkembang lah Jadi gak cuman Di dunia entertainment aja Tapi mulai berkembang Bisnis Bisnis pun itu juga Kita dulu sama-sama Apa ya Bunda dulu pernah jualan kefir Itu bisnis pertamanya bunda Kita bantuin Masuk-masukin kefir ke plastik Kita tempel-tempelin Stickernya Kita jual online Abis itu Lanjut ke Kosmetik Itu yang bener-bener Kayak Titik balik Kita lah Sebagai karyawan Yang tadinya kita gak Gak pernah tahu Bisnis itu seperti apa Tapi kita sama-sama Diceburin untuk belajar Bagaimana berbisnis itu Sampai akhirnya Alhamdulillah Aku bisa beli mobil Epi beda bunda Panjang umurnya Sehat selalu Pokoknya semua Doa yang terbaik Buat bunda Tetap jadi Bunda yang Seperti sekarang ini Super moment kan Dan semua usahanya Lancar Di berjeki Yang berlimpah ruang Biar bisa bantu Semua Yang membutuhkan Pokoknya lebih Sukses lagi Pokoknya tahun ini Semuanya lancar Selamat ulang tahun Buat bunda Semoga panjang umur Sehat selalu Makin berkah Dijauhi dari orang-orang yang Mau niat jahat sama bunda Makin happy hidupnya Selamat ulang tahun Buat bunda Asanti Semoga selalu Menginspirasi kita Semua Membelikan Panutan buat kita Semua Yang selalu memberikan Aura positif Buat kita semua Dan aku pribadi Berdoa Semoga Bunda Selalu memberikan Kesehatan Di saat Bunda sehat Bunda akan selalu Memberikan Manfaat Maslahat Untuk orang sekitar banyak Ulang tahun yang ke-38 ini Semoga bunda Sehat selalu Panjang umur Murah rezeki Selalu bahagia Happy birthday bunda Bahagia selalu Pokoknya aku mau ucapin Happy birthday Buat bunda Harus Selalu happy ya bun Harus Jadi cewek yang kuat Di situasi apapun Terus Harus sehat Harus panjang umur Harus lihat Anak-anak bunda juga Bakal sukses Satu persatu Terus Walaupun Bawel Aku tetap sayang bunda Maksudnya kayak Aku banyak diingetin Sama bunda Soal apapun gitu Terus Aku mau Mau ucapin terima kasih Sama bunda Karena bunda Bunda bisa jadi Banyak sosok di hidup aku Karena bunda Aku bisa belajar Banyak hal di hidup aku Yang belum pernah aku tahu Selamanya Love you bunda Thank you Bun Mau Menampung Yang reseh ini Yang Kalau ada apa-apa Nggak bisa ngungkapin Apa-apa Cuma diem doang Mungkin bingung juga Ngadepinnya kayak gimana Wah Bunda sih Mungkin Dikurangin Kalau ada over thinking Terus Bisa lebih percaya Sama orang lain Sama orang-orang sekitarnya Jadi pribadi yang lebih baik lagi Happy birthday bun Semoga semuanya makin baik Semuanya makin lancar Bisnis-bisnisnya makin banyak Jadi pribadi yang lebih baik lagi Berarti bun Untuk ulang tahun bunda yang sekarang Yang ke 38 Semoga bunda makin dewasa Bisa jaga adek-adek lah Lebih tepatnya itu Karena Balik lagi ternyata Sekarang tinggal arsy-arsya Sama Azriel Bunda harus umur panjang Rezekinya semakin melimpa Semakin sukses Jangan lupa kalau Bunda itu selalu gak pernah sendirian Jangan pernah ngerasa sendirian Happy birthday bun Terima kasih buat semua pengalaman Yang udah bunda kasih ke aku Buat semua tegurannya Buat semua kasih sayang dengan cara bunda Yang dikasih ke aku Dan ke teman-teman lainnya Terima kasih banget bunda Udah emang kamu terima aku untuk Lebih dekat Dan bisa merawat Dan mendampingi bunda sama bapak Selamat ulang tahun Buat bunda Aku cuma bisa berdoa Semoga bunda selalu sehat Panjang umur Penuh keberkahan dari Allah Apa yang bunda usahakan Apa yang bunda mau capai Semoga dimudahkan jalannya Dan yang paling penting Selama ini kan bunda selalu Membawa manfaat yang baik Buat orang-orang sekitar Baik ya keluarga Tim Bahkan orang-orang di luar Kita semua Semoga itu terus Berlangsung Membawa manfaat dan kebaikan Buat orang banyak Maafin banget Kalau aku tuh Maksudnya bunda berharap Aku jadi orang yang paling bisa bunda Bergantungin Maksudnya kayak Kamu kan udah kerja lama banget Sama aku gitu Harusnya kamu gak bikin aku stress Tapi kadang ada hal-hal yang aku Masih gak ngerti Jadi kayak suka bikin bunda tuh stress Suka ngakuin kesalahan-kesalahan yang Kadang aku sendiri gak sadarin gitu Jadi kayak suka bikin bunda Ngerasa kesel gitu Karena abis itu aku sedih sih Kayak kenapanya aku gak bisa bikin bunda tuh Bebannya ringan gitu Malah kayak bebanin gitu Ya aku minta maaf sih Kalau misalnya aku bikin bunda ngerasa kayak gitu Kalau aku udah bikin bunda ngerasa kayak gitu Itu rasanya aku udah drop banget gitu Rasanya udah kayak Kayak aku useless banget gitu Kalau bikin bunda tuh ngerasa kayak gitu Pastinya terima kasih banget Karena disini Aku bisa belajar banyak Aku lain di rumah Aku punya keluarga lagi disini Aku ngerasa rumah tuh bukan cuman di rumah aku Yang belum bersama keluarga aku Tapi disini juga aku ngerasa ini rumah aku gitu Bunda tuh caring gitu Jadi aku sayang banget sama bunda Banget 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 Happy birthday bunda Pandang umurnya sehat selalu Pokoknya doa yang terbaik buat bunda I love you Jangan marah-marah terus ya Selamat ulang tahun bunda I love you Sehat selalu We got the best I love you bunda Sehat Pagi ya I love you bunda Besar ngeok Semoga di umur tahun kali ini Bunda selalu sehat Sukses selalu Dan apa yang bunda wish Selama ini tuh terwujud di tahun ini Kayak all the best buat bunda Yang aku bersyukur maksudnya Di umur 38 ini bunda masih sehat Masih bisa selalu ada gitu Kapanpun ya mau Aku telpon di yang berapapun Pasti diangkat Malem Kadang bunda walaupun misalnya udah tidur gitu Pasti besok paginya tuh Karena bunda sholat subuh Buka sih bunda jam 5 tuh chat Kak kenapa? Kak kenapa? Nanti kuali wawun chat gitu Telfon Jadi Rasa seneng aja gitu loh Karena bunda selalu ada Semoga bunda tetap Sehat selalu Amin Semakin sukses Kedepannya Karirnya Lagunya Apapun bisnisnya Kita doakan yang terbaik Kita sebagai anak-anak bunda juga Support Yang siap support Terus siap sama-sama sharing Apapun itu Yang penting doa yang terbaik Buat bunda All the best Semoga semua doa-doanya juga Dijabah sama Allah Bahagia sama-sama Semakin aku Semakin kompak Semakin bisa bareng-bareng terus Bukan hanya di dunia Kalau bisa kita jadi soleh-soleha Sampai ke akhir Amin Dia ini menghangatkan keluarga Dia yang menyatukan semua Gak boleh Azriel gak boleh Meskipun kakak udah sama suaminya Selalu yang menjaga kebersamaan Itu dia Arsi dimana dia tanyain Aku dimana jauh sedikit Lama sedikit di jalan Pasti ditanyain Itu perhatiannya mudah-mudahan Terus seperti itu Yang penting adalah Kamu sehat Jangan terlalu mikir yang aneh-aneh Mulai santai Kalau udah mikir kerjaan Bisa 24 jam juga mikir kerjaan Tidur pun bisa gak berhenti Dengan handphonenya Ngapain Koordinasi sama anak-anak Bisa harus dikerjakan Ya kita harus sehat terus Terutama kamu juga sehat terus Juga rejekinya semakin Baik Semakin Dicintain banyak orang I love you Kalau ngucapin terima kasih aku Mungkin tuh belum bisa Membalikin semua kebaikan bunda Tapi Insya Allah nanti ke depannya Membalikin itu semua Ke arsi-arsya pastinya Ya amin Kalau bisa nanti Bunda itu masih bisa Dikasih umur panjang Amin Itu aku pengen banget Membanggain bunda Dengan percapaian aku Selamat ulangan tahun Untuk bunda Yang ke 38 tahun Semoga panjang umur Sukses Yang aku Setiap hari doain itu adalah Sebagimanapun Bunda tuh harus sehat Jangan pernah Mikirin hal-hal yang gak penting Karena memang Ada aku Ada keluarga Yang selalu support bunda Bunda jangan pernah sedih Dia janji Dia bakal selalu ada Buat bunda I love you bunda Aku tetipkan Permata hatiku Untuk kau miliki Jangan hian Jangan hian Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya